Puluhan relawan alap-alap Jokowi melakukan aksi bersih-bersih sampah di depan kantor KPU Jateng pada Senin malam. Aksi bersih-bersih dilakukan usai pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur Jawa Tengah. Dengan membawa kantong plastik, puluhan relawan alap-alap Jokowi yang juga pendukung pasangan calon nomor urut 2, Ahmad, Lutfi, dan Taci Yassin membersihkan sampah di depan kantor KPU Jateng usai pengundian nomor urut pasangan calon Pilgub Jateng 2024. Menurut Ketua Umum Alap-alap Jokowi Muhammad Isnaini, ada sekitar 20 relawan dari posko alap-alap Jokowi Kota Semarang yang turun langsung untuk membersihkan sampah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan. Para relawan ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap calon pemimpin tidak hanya sekedar dalam bentuk kampanye, namun juga tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.